Kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yang datangnya dari Pandeglang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Pandeglang ingin bertanya Apakah wajib Buya orang fakir yang puasa Dan sholatnya itu jarang-jarang dia menerima zakat Baik Zakat adalah milik orang fakir Biarpun dia pendosa tidak sholat dan sebagainya Selagi dia masih mengakui kalau sholat itu wajib Maka menurut jumhur ulama madhab Hanafi Maliki Syafi'i Dia dianggap sebagai orang yang beriman Muslim Maka Dia berhak menerima zakat Jadi Kalau zakat anda tidak boleh pilih Antara orang yang Soleh dan tidak soleh Zahaknya mereka Cuma kalau anda bersedekah selain zakat Hati-hati Jangan berikan kepada orang yang tidak mau sholat Anda telah menolong dalam kejahatannya Kalau zakat Mulai dari anda kaya Anda sisihkan langsung jadi milik mereka Siapapun yang bisa anda jangkau Maka boleh memberikan zakat kepada orang yang mohon maaf Muslim tapi fahsek Kalau bisa malah dihimbau Semoga dengan zakat yang diterima mereka kenal Allah Tersentuh hatinya Seperti mu'alafah kulubuhum Orang dari masuk Islam yang baru Diberi zakat agar semakin kuat Tapi kalau anda sedekah sunnah Tidak boleh anda berikan kepada orang yang tidak sholat Seperti itu Sunnah Sebab kalau sunnah milik anda Anda akan berikan Anda pilih Tapi kalau zakat Anda hitung Keluar nilai zakat Langsung milik mereka Bukan milik anda lagi Maka Boleh Orang-orang yang tidak sholat Menerima zakat Bahkan mungkin dengan itu Semoga tersentuh hatinya Bisa langsung rindu untuk sholat Dan menjadi orang soleh Tapi kalau sedekah sunnah anda Harus anda pilih Dari orang-orang yang sholat Tidak boleh orang-orang yang Faseknya Bakal menggunakan rizki anda untuk fasek Pemabuk anda sumbang Ternyata untuk mabuk Tidak boleh anda bantu Seperti itu Wallahu a'lam bis sholat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!